assalamualaikum welcome back to my channel asya devy official bersama aku asya devy di maroko gimana guys kabar kalian semoga kalian saya tuh alfiat ya dimanapun kalian berada di video kali ini aku mau sharing ke kalian pengalaman aku merenyu paspor di maroko apa aja syarat-syaratnya apakah susah merenyu ktp di maroko you can watching ya pokoknya kalian tonton videonya sampai habis supaya kalian dapat informasinya full nggak setengah-setengah dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ku jangan lupa subscribe dan tekan nama loncengnya like videonya komen dan share ke sosial media yang kalian punya jadi aku aku mulai cerita dulu ya aku merenyu paspor di maroko jadi hari Jumat itu aku mulai merenyu ya datang ke KBRI dirabat dari chemiset kerabat kalau aku merenyu situ prosesnya cukup lama ya yang cukup yang bikin cukup lama itu sebenarnya ini itu loh guys mesin yang buat sidik jari itu nah itu yang bikin lama entahlah dari klinkiku yang yang kiri ini bermasalah jadi harus berkali-kali ngulang-ngulang sampai lama guys akhirnya selesai ya itu guys hari Jumat itu lalu bapaknya itu bilang selesainya di dalam tiga hari terus aku balik lagi ya hari Kamis itu untuk ambil paspor jadi ambil paspor di maroko itu enggak lama guys enggak sampai seminggu web kerjanya itu tiga hari cepat guys jadi apa aja syarat-syaratnya kita keep on watching ini aku sudah siapin catatannya buat syarat-syarat buat Renew paspor di maroko mungkin di negara-negara lain juga hampir sama ya syarat-syarat buat paspor yang pertama ini fotocopy KTP maroko ya bagi kalian sudah tinggal di maroko cukup lama kalian pasti punya KTP residen nah itu di fotocopy kertasnya A4 ya guys A4 yang kedua fotocopy akte lahir yang ketiga fotocopy kakak ini ada dua guys kalau kalian itu pelajar atau bekerja kalian pakai kakak keluarga kalian yang ada di Indonesia tapi kalau kalian satunya istri seperti aku ya Paknya pakai kakaknya keluarga dengan kalian sendiri ya dengan suami kalian lalu yang keempat fotocopy KTP Indonesia ingat ya guys fotocopy KTP ini kertasnya A4 lalu yang kelima pas foto ukuran 4x6 latarnya putih latar belakangnya putih 4 lembar dan yang keenam isi formulir di KBRI jadi sebelum kalian itu datang ke KBRI kalau bisa kalian itu lapor dulu ke KBRI ya nanti aku tulis hotline KBRI nya WA nya supaya kalian bisa menghubungi KBRI jika kalian jika jika kalian merenyu passwordnya telat atau butuh sesuatu syarat-syarat yang lain ya kalian butuh informasi yang lain nanti kalian bisa hubungi hotline KBRI ya Insyaallah mereka siap jadi itu guys Oh ya juga kalian kalau mau kesana buat perjanjian perjanjian dulu ya guys siapa tahu aja kan staf-staf disana sibuk jadi sebelum datang ke KBRI rabat kalian harus buat janji dulu ya telepon dulu ke hotline KBRI Oke udah guys gitu dulu aja oh ya dan saat aku pergi hari Kamis itu ya kan ambil KTP ambil paspor aku jadi aku ngesutlah dikit-dikit ya guys pemandangan di pedesaan dan kota-kota nanti aku kasih lihat ke kalian ya dari mulai pedesaan Kremiset sampai nanti kerabat sampai aku ada di KBRI Oke terima kasih guys sudah mau menonton video aku semoga bermanfaat and see you on the next video bye Bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton